Hai guys kita mau perbaiki AC ini AC sentral ini ya jadi terhaut jadi ini trouble nya eh apa namanya filter dryer rusak atau mampet ini udah hampir 20 tahun lebih enggak pernah kita ganti enggak pernah kita ganti filter darah airnya jadi kita sebelum ganti filter dryer guys kita harus membuang refrigran di dalam kompresor atau dalam jalur karena tekanannya cukup tinggi kalau kita tiba-tiba buka pos dan kedua kita harus ramah lingkungan jadi membuat refrigran seperti R22 itu enggak ada sembarangan ada kebijakannya jadi untuk menerap menetralkan refrigran kita buang di dalam air agar melindungi lapisan ojon kita juga ya Oke ini 20 tahun baru kita ganti sekarang kita bisa lihat tekanannya di sini kita gedein kalau kita gedein semakin gede kalau kita kecilin kecil gitu kan jadi kita membuang sampai benar-benar di jalur tuh habis nanti presernya sampai nol jadi kita buang pakai botol aja botolnya sampai sampai ini ya jadi es batu ya ini alat atau material filter baru yang mau kita ganti tipe nya ek 163 jadi ada pipanya itu ya pipanya ada ukuran pipanya disini ada 3 per 8 in outletnya nah ini fitel dryernya guys oke baru ini ada tekanan juga ada arahnya ya ini untuk arah arah aliran kita pasang yang baru ya guys yang barunya kita pasang Oke masanya cukup gampang kita menggunakan kunci kunci Inggris atau kunci ringpas boleh juga yang penting Anda punya kunci apa Oke Hai kencangin sampai rasa yakin kencang dan tidak bocor sampai refriganya bocor ini bekasnya udah mampet banget dalamnya ya berusaha Hai dua puluh tahun lebih baru kita ganti seru ya seru ya hari ini oke udah kencang nanti kita isi lagi ini refriganya sesuai dengan standar kompresor atau unit ada standarnya berapa tekanannya presernya Ayo guys sudah jadi sudah jadi ini pada jalur pipa ada filternya unit nah isi sedikit refriganya saya lima PSI lah oke lah yang penting cek jalur dulu cek bocoran dengan dengan menggunakan busa sabun pada bagian dratnya bocor apa tidak memastikan jalur refriganya tidak boleh bocor sedikitpun karena mengakibatkan refriganya itu cepat habis dan efeknya tidak dingin unitnya di ruangan oke ini sudah bagus tidak bocor ya ya kalau bocor dia langsung kayak ban sepeda ya atau ban mobil atau ban motor sudah dimasukkan dalam air langsung ke lembong puluh oke sip selamat menikmati selamat menikmati